Halo guys kembali bersama saya di channel Aline Skiesel kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y15s ya ini dia guys Vivo Y15s dengan kondisi layar LCD sudah copot akibat KDRT dari customer kita oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mengeluarkan slot SIM cardnya ya ini dia guys sedang dikeluarkan kemudian kita akan mencoba untuk membuka casing dari Vivo Y15s ya ini dia guys sedang dibuka casing dari Vivo Y15s ya oke perlu berhati-hati guys karena ada socket dari fingerprint oke langsung saja kita buka satu persatu bopnya guys setelah dibuka bopnya satu persatu dan langsung saja kita buka penutup dari mesinnya dan langsung saja kita lepaskan socket dari flexible fingerprint oke selanjutnya kita akan lepaskan soket baterai dan langsung saja kita copot baterainya ya ini ini guys sudah kita lepaskan baterainya oke selanjutnya kita akan lepaskan socket LCD ya oke ini ya guys sudah kita lepaskan socket LCD dan selanjutnya biar kita aman untuk pemasangan LCD kita coba lepaskan saja mesin Vivo Y15s ini ya ini dia guys kita sudah lepaskan mesin Vivo Y15s ini guys dan selanjutnya kita mencoba ya membersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat di frame Vivo Y15s sambil menggunakan sikat gigi juga guys nah ini dia guys LCD baru ya guys dengan merek OG Super ya kita mencoba melepaskan stiker atau kertas yang masih melengket ya ini dia lagi guys kita coba lepaskan kertas-kertasnya dan langsung saja kita rapikan fleksibelnya oke langsung kita sisipkan LCD barunya dan langsung saja kita pasang lem LCD guys ini dia guys ini dia guys sedang dipasang lem LCD pada frame ya ini dia guys sedang pemasangan lem LCD dan selanjutnya setelah dipasang lem LCD langsung saja kita pasang LCD baru pada frame Vivo Y15s ya sambil di erat-erat ya guys supaya presisi oke langsung saja kita menggunakan bantuan karet gelang untuk merekatkan untuk mengikat LCD dan frame nya supaya frame dan LCD nya menyatu oke ini dia guys oke kita akan menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD ya guys dan langsung saja video saya skip saja untuk mengurangi durasi waktu yang panjang dan kita akan menunggu sekitar 15 menit ya guys ya oke setelah 15 menit kita menunggu kita akan lepaskan satu persatu lagi karet gelang yang kita lilitkan di LCD dan frame nya dan langsung saja kita memasang sepatat handphone yang kita copot tadi pertama kita akan memasang mesin Vivo Y15s ini guys ya ini guys sedang dipasang dan langsung saja kita pasang soket kita pasang soket LCD dan juga soket penghubung dari papan charger dan jangan lupa juga guys untuk merapikan soket LCD nya ya ya ini deh guys kita pasang soket oke sudah rapi dan langsung saja kita pasang soket oke langsung saja kita pasang soket papan charge maksud saya soket kabel jaringan maksud saya oke langsung saja kita pasang baterai nya oke ini deh guys di pasang baterai nya dipasang baterai nya dan langsung saja dipasang soket baterai nya oke kita coba menekan tombol power oke ada logo Vivo dan selanjutnya kita akan pasang fingerprint ya soket fingerprint ya kita pastikan dulu sudah terpasang dengan benar dan langsung saja dipasang pelindung mesin Vivo Y15S dan langsung saja dipasang satu per satu baupnya ya guys oke ini deh guys satu per satu dipasang baupnya dan selanjutnya kita coba pasang casing Vivo Y15S ini ya ini deh guys sudah dirapikan dan terakhir kita pasang slot sim card nya oke ini dia guys sudah selesai oke demikian tutorial dari Alinsky Cell salam teknisi nias terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati